Ayo kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan, ayo, kasih jalan, kasih jalan. Ii, baru bangun. Ii, baru bangun. Semai gocak, nih. Bang Jago. Bang Jago. Ada Bang Jago. Sorry, Bang Jago. Bang Jago. Bang Jago. Lompasinya Mas Kedini memang tidak disediakan untuk pendaraan. Diakan adalah parkur untuk pendaraan biasa, di bawah atau kapasitasnya sampai dengan 8000-1000 pendaraan. Ayo kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan, ayo. Kasih jalan, kasih jalan. Ii, baru bangun. Ii, baru bangun. Semai gocak, nih. Bang Jago. Bang Jago. Ada Bang Jago. Sorry, Bang Jago. Bang Jago. Lompasinya Mas Kedini memang tidak disediakan untuk pendaraan. Ini memang tidak disediakan untuk pendaraan untuk pendaraan. Ia kan adalah parkur untuk pendaraan biasa, di bawah atau kapasitasnya sampai dengan 8000-1000 pendaraan. Ayo kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Ayo, kasih jalan, kasih jalan. Ii, baru bangun. Ii, baru bangun. Semai gocak, nih. Bang Jago. Bang Jago. Ada Bang Jago. Sorry, Bang Jago. Bang Jago. Halo, Bang Jago. Lompasinya Mas Kedini memang tidak disediakan untuk pendaraan untuk pendaraan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Yang kami hormati, Bapak Ismail, selaku benar. Pak Camat Soe Besar, Pak Kasat Lantas, Polres Metro Jakarta Pusat, Pak Manpol. Tempatan hari ini, pagi hari ini yang indah ini, kita berada di Gerbang Al-Fatah Masjid Istiqlal. Hari ini, kami selaku Kaposek Soe Besar bersama dengan stakeholder yang ada di Kecamatan Soe Besar ingin memberikan penjelasan terkait adanya video yang beredar di media sosial ataupun di media online. berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terkait dengan parkir kendaraan di sekitaran Masjid Istiqlal. Rekan-rakan dalam kesempatan ini, saya dapat jelaskan bahwa video itu terjadi ya, terjadinya pada hari Kamis tanggal 18 April pukul 04.00 dini hari. Jadi terjadinya sekitar satu bulan yang lalu. Tepatnya di tempat yang saat ini kita laksanakan preskon depan Masjid Istiqlal, Gerbang Al-Fatah. Di dalam video tersebut ada tiga orang yang berdebat dengan satu orang yang melakukan pengambilan gambar. Dua dari tiga orang tersebut sudah kami amankan. Inisialnya bernama AB, jenis kelamin laki-laki umur 49 tahun. Dan yang kedua inisialnya J, jenis kelamin laki-laki berumur 26 tahun. Dan satu orang yang terdapat di dalam video tersebut, inisialnya D, namun sampai dengan saat ini masih kami laksanakan penyelidikan. Dekan-dekan sekalian, permintaan uang yang dilakukan oleh para pelaku ini, ini sudah kami dapatkan informasi dan sudah kami lakukan pendalaman. Khusus dalam kejadian video tersebut, tidak ada uang yang diserahkan atau yang diterima kepada para pelaku. Kemudian pihak yang memvideokan, kami juga masih selidiki dan belum bisa kami komunikasikan. Terhadap seseorang yang berinisial AB, kami laksanakan cek urin, ternyata urinnya positif. Sehingga akan kami tindaklanjuti berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkobanya. Untuk yang berinisial J, ini juga terkait dengan kejadian pencurian dengan pemberatan. Sehingga terhadap saudara J, sudah kami tahan dan kami sangkakan pasal 363. Sekarang sedang berproses. Jadi, dalam kesempatan ini kami selaku kaposek sawah besar memberikan keterangan sesuai apa yang menjadi tupoksi daripada posek sawah besar, yaitu melaksanakan penyidikan tindak pidana. Berkaitan dengan regulasi parkir ataupun penindakan pelanggaran lalu lintas, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kasat Lantas ataupun Pak Bisup. Saya rasa penjelasan dari saya selaku kaposek sawah besar cukup. Untuk selebihnya...